Bukan bakat biasa, dan kali ini saya bersama Trio Macan, ada Lia, Caca dan juga Dara. Tidak, bukan Caca. Bukan Caca dong ini, Nela Karisma. Nela Karisma, ajaran goi ya. Ajaran goi ya. Wah dia tahu lagi. Oke, siapa ini Gracia? Ini namanya Ibu Rustia, tepuk tangan dulu dong. Ibu Rustia ini adalah ibu dari Acep. Acep ini nanti akan menunjukkan bakatnya di panggung Bukan Bakat Biasa, betul ya Bu ya? Tapi yang pastinya Acep ini, peserta kita di Bukan Bakat Biasa ini berbeda dari teman-teman yang lain sama peserta-peserta yang lain. Sebutannya Acep apa Acep? Hei, kalau Acep, Acep-Acep. Kalau Acep ini hari ini mau nunjukin apa di Bukan Bakat Biasa? Iya, biasanya Acep, The Breakdown. Orang Sunda mah Brikden gitu kan? Brikden apa, D sama E sama N. Sama sama Silvi, kamu dari Taesik juga kan? Taesik! Media Acep dari Taesik malah ya. Halo semuanya, selamat malam. Malam. Saya akan menampilkan Brikden. Dan hari ini saya berbangga. Sangat berterima kasih. Terutama Mama yang di samping. Tepuk tangan dulu dong. Terutama Mama yang di samping. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Belajar sendiri atau ikut gabung di komunitas? Saya otodidak. Otodidak? Oke, Ibu Rustia boleh gabung di sini, Ibu. Kita tertarik dengan sosoknya Acep yang luar biasa menurut saya ya. Dengan kondisi fisik Acep ini hampir tidak mungkin untuk melakukan sebuah pertunjukan sebenarnya. Tapi dia akhirnya mampu mokau kita semua. Tidak, Acep ini ternyata sehari-harinya jualan cemilan ya Ibu ya? Keripik sama kacang. Jualan keripik sama kacang, Ibu. Ibu Rustia mohon maaf kalau saya boleh bertanya, mungkin mewakili teman-teman yang nonton juga. Ini kondisinya Acep apakah memang dari lahir atau ada peristiwa? Enggak, dari lahir. Dari lahir? Iya. Oke. Apa yang Ibu berikan ke Acep sampai Acep punya rasa percaya diri yang tinggi? Di lain hal, banyak orang-orang yang memiliki kondisi tubuh seperti Acep justru down gitu. Enggak punya percaya diri, enggak bisa bersosialisasi. Bahkan akhirnya mohon maaf nih, ada beberapa orang yang menggunakan keterbatasan fisik seperti ini digunakan untuk memis. Iya. Apa semangat yang Ibu berikan Acep? Alhamdulillah Acep semangat, semangat dia kemanapun enggak ada malu. Biasalah dia kemanapun juga percaya diri. Apa yang Ibu omongin ke Acep sampai Acep sebegini percaya dirinya dengan apapun kondisi dia? Ibu pernah ngomong apa ke Acep gitu? Iya Acep biar kita keadaan begini, Alhamdulillah itu pemberian Allah. Biar Acep semangat, semangat apapun lah yang baik itu. Jadi intinya bersyukur apapun. Iya Alhamdulillah. Di dunia ini tidak ada untuk perlu disedihkan. Manusia boleh dibilang tidak sempurna. Tapi di mata Allah semua makhluk sempurna. Pengalaman saya juga ada salah satu yang bikin pahit dalam hidup saya. Dimana waktu saya di salah satu di kota, saya pernah dibaksa untuk mengumis. Saya bilang, untuk apa mengumis? Memang kalau istilahnya mengumis itu gampang kaya. Memang orang bilang, mengumis itu cepat banyak uang dan sebagainya. Tapi jangan salah. Di belakang kita dipandang sebelah mata. Kenapa saya profesi jualan ketimbang mengumis dan sebagainya. Saya tidak mau. Malahan saya itu ingin mencejahterakan kaum disabilitas. Kenapa saya memilih jualan dibanding nyanyi atau sebagainya. Saya itu memberi contoh baik kepada orang-orang yang normal. Bahkan kemarin juga waktu beberapa minggu belakang, Alhamdulillah saya dapat penghargaan di salah satu teater di Tasikmalaya. Mudah-mudahan terus bisa menginspirasi ya Cep ya. Karena gak banyak orang-orang punya semangat jiwa yang tinggi di tengah sebuah keterbatasan. Selfie, saya melihat ada sedikit rona haru di wajah kamu. Apa yang ingin disampaikan ke Aja? Ada salah satu kunci untuk kehidupan atau untuk menuju sukses. Modalnya bukan harta, bukan uang, dan bagainya. Antara 3J sama 3M. Apa tuh? Pertama, jangan menyerah, jangan mengeluh, dan jangan putus asa. Itu 3J. Kalau 3M, menjalani, menikmati, dan mensyukuri. Amin. Di breakdance, gue juga aku belum tentu bisa kayak Aceh breakdance. Tapi Aceh ini hebat loh, dia ini kan jualan di Taman Kota. Vicky juga di Taman Puring masih jualan. Bukan di Taman Kota, Vicky pernah jualan di Tahanan Kota ya. Aceh, makasih Aceh. Vicky apa komentarnya Vicky? Saya cuma kasih statement, memberikan sebuah quote, bahwa keterbatasan bisa menjadi fasilitas inspirasi untuk orang di sekitarmu. Makanya belajarlah mata kanan untuk melihat hal positif untuk orang lain, dan mata kiri melihat kekurangan dari diri kita sendiri. Kamu menjadi inspirasi. Oke, begitu Aceh pasti penasaran dengan emotiko nampak dari ketiga dewan juri. Mudah-mudahan hasilnya bagus, biar Ibu Rustia juga senang, Acehnya juga senang. Karena 10 juta ini pasti akan terasa besar sekali dan berarti sekali untuk Aceh dan keluarga. Tiga, dua, satu. Aceh! Oke! Ada cinta dan halu di sana ya. Selain ini masih ada bakat-bakat yang lain, apakah juga sehebat dan sekeran Aceh? Kita saksikan selain satu ini. Jangan kemana-mana tetap di bukan bakat biasa! Jangan kemana-mana tetap di bukan bakat biasa! Jangan kemana digoyang-goyang-goyang Aduh, 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 iya kita bergandut Sampai jumpa.